Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, kita tengoklah! Kita tengoklah sama ada kita ke peringkat ok atau tak ok Kalau ok, bagus! Alhamdulillah Tapi kalau tak ok itu apa yang patut kita buat? Apakah solusi-solusi teknik-teknik untuk ubah kita kepada ok? Sebab Kenapa dia sebenarnya Kita suka guna 3A Istilah 3A Encik Ahmad ingat tak 3A Pergitadi saya share? 3A ni cara tau maksud 3A, bila kita apa-apa pun yang terjadi contoh macam sekarang ni lockdown, mungkin kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak jumpa klien so mungkin kita kena game changer, kita kena tukar game kita pula, game plan kita contoh macam saya, saya tahun lepas bila PKP 1.0 bila PKP 1.0 dulu saya dengan Cik Mat dua-dua kita duduk rumah, sebab kita dua-dua jenis meeting people, saya habis semua jemputan-jemputan semua cancel, sedangkan masa tu jemputan dah full house setiap minggu ada jemputan berkongsian dan sebagainya, tapi semua yang full tu semua cancel termasuk Cik Mat pun tak boleh keluar dia duduk rumah, jadi masa tu lah kita tengok sama ada kita ni okey ke tidak jadi bila dah PKP 1.0 1.2.0 sekarang dah 3.0 jadi kita dah melalui tu jadi kita dah boleh lah kita dah boleh lah manage macam mana sebenarnya tapi kalau kita tak boleh manage apa yang patut kita buat sebab contohnya kalau macam PKP 1.0 tu kita tukar terus kita tak boleh nak stay dengan apa yang kita dah buat sebelum ni kita dah tak boleh ikut rutin kita kena tukar rutin contohnya sebelum ni saya buat kelas semua offline tapi bila dah PKP dah tak boleh pandemic dan sebagainya so kena tukar kena tukar kena tukar jadi semua tu dah saya comfort into online jadi kelas semua jadi online jadi kita kena cepat kena cepat jadi 3A tu apa maksudnya satu kita kena accept kita tak boleh merungut kita tak boleh kata apalah terjadi macam ni kenapa lah kan satu adalah accept accept ni maknanya radar je lah dah jadi macam tu kita tak boleh nak buat apa sebab ini adalah satu benda yang kita tak boleh kawal siapa yang faham siapa yang buat personal swap dan sebagainya kan tak benda ni adalah external yang kita tak boleh kawal ok pertama adalah accept yang kedua adalah adapt adapt maknanya kita dah fleksibel dan kita kena adapt dengan cara yang baru dan yang ketiga bila kita boleh dapat accept dan 2 adapt yang ketiga insyaAllah kita akan jadi A yang ketiga adalah A amazing barulah amazing kalau kita first ni kita tak boleh kita tak boleh nak accept kemudian kita tak boleh nak adapt kita duduk merungut kita duduk cakap kenapalah kita duduk guna pusing balik pusing balik yang sebelum ni pusing balik kita tak boleh nak adapt kita tak boleh nak accept maknanya hidup kita tak boleh nak amazing tak boleh amazing lah so maknanya kita macam pemai-pemai tang tu pemai-pemai tang tu orang dah sampai kat bulan Kita masih lagi dekat sini Allah Alam Back to you Cik May Betul lah Mula-mula nak kena accept lah Tapi accept ni pun dia Dia ambil masa juga Sebab apa Kalau tengok nak accept tu Kita dah segi Nak kena jadi Positif Kalau kita selalu dengar Syukur lah Bila kita syukur Kita rasa bahawa Apa yang berlaku tu Kita tengok daripada Segi hikmah Maksudnya mungkin ada Ada kebaikan yang berlaku Tapi kebaikan tu Dia tak nampak dalam bentuk Immediate Tapi dia boleh Pinterkoyak ni Sebenarnya kalau saya punya Saya punya pengalaman lah Dia boleh terkesan Kebanyakan lah Dia terkesan bila Dari segi Keuangan Masa first PKP dulu Saya tengok Orang jadi sangat-sangat terkesan Dari segi keuangan Maksudnya Mungkin orang yang bekerja Dari segi Buat kerja Macam kami Ajar tanah ni lah Bila kata Dari segi ajar tanah Punya pekerjaan ni Mungkin pejabat tanah tutup Contohnya Mungkin sengah-sengah pejabat tanah Dia tak fully beroperasi Jadi banyak-banyak yang Proses jual beli Tanah tu Dia akan terganggu Mungkin dari segi bank pun Mungkin dia Banyak work from home Jadi mungkin dari segi Proses untuk Kelurusan pinjaman pun Akan ambil Masa yang panjang Kalau orang nak SMP Lulus Belum PKP pun Bila lulus Mungkin dari segi Peguam juga Peguam nak buat carian Peguam nak buat preparation Untuk penyelit SMP pun akan jadi Lambat Bila lambat SMP Kami akan dapat lambat Dan kami nak claim Commission akan jadi lambat Jadi benda tu Walaupun kadang-kadang Kita dah nampak ada Duit tu dah ada Tapi sengah-sengah orang Yang kebab kita Cycle agent ni Dia Auto agent yang stable Alhamdulillah Maksudnya dia memang Every month dah ada claim Mungkin agent yang baru Nak melibatkan diri Mungkin ada kecangan Kela sekali datang Mungkin nak claim bulan ni Mungkin Baru ni Saya tengok agent saya Abang ni Lapan sekali dihantar Semalam sebelum PKP Lapan So dia submit claim Jadi benda ni lah Bila berlaku Risiko wangan ni Dia akan satu Impak yang teruk Sebab apa Saya tengok juga Masa PKP PKP tu kawan saya Dua-dua kerja sendiri Dia kesan lah Terkesan Sebab daily punya income Dua-dua tak dapat Nak buat operasi lah Jadi tu penting Penting juga Untuk kita Kontrol emosi Sebab apa Tengok dia punya impact Bukan kepada Kita Impact pada keluarga Impact pada anak-anak Ada juga kawan saya Yang Sampai peringkat Yang macam nak bercerai Mungkin ada juga Masa tu Kita dengar macam Betul kan kau ni Dia kata Betul bang Dia kata kan Jadi kita tengok Benda-benda tu yang Yang kita kata Nak jadi mental warrior ni Segi Yang doktor Kongsikan tadi Memang Memang Sangat best lah Sebenarnya Tapi untuk kita Nak maintain Nak sustain Nak Nak sampai Kepada peringkat tu sendiri Doktor mungkin ada Formula-formula lain Yang boleh kita guna Pakailah Okay Okay Dia sebenarnya banyak Formula Tapi dia Ada Kalau tanya saya Saya belajar Memang banyak Formula Cuma nanti Dia pusing-pusing Nanti dia ada Basic Dia ada Back to basic Ada Ada benda yang Basic yang kita Kena jaga Tapi takpe Itu nanti Saya akan share Basic tu Cuma Kalau kita cerita tentang Mental ni Kita tahu Mental Berkaitan dengan Mindah kita Jadi memang Kita kena jaga Mindah Cuma Tak mudah Nak jaga Mindah ni kan Cik Mat Macam saya Kawin dengan Cik Mat Berapa tahun kita kahwin Dah cerita personal Pula Baru lagi Baru kahwin kan Rasa macam Macam baru kahwin Minggu lepas Tahun lepas Macam baru kenal Dia rasa Sebenarnya Kalau saya tanya Cik Mat Kami kahwin Tahun ni Dah 20 tahun Kahwin Namun Saya kahwin Dengan Cik Mat Masa tu Umur saya Contoh Masa tu umur saya Berapa Saya kahwin Saya pun dah lupa 24 Saya buat Umur-umur ni memang 24 Saya kahwin 24 Cik Mat 25 Dan 25 tahun Saya kahwin dengan Cik Mat 25 tahun tu 25 tahun Dia ada mindset Cara dia berfikir Bagaimana cara dia berfikir Itu adalah Berdasarkan Family dia Cara dia punya kawan Bagaimana dia Dipesarkan Siapa sekeliling dia Itu cara dia Saya kahwin dengan dia Saya kahwin dengan dia Pun saya ada cara Saya Family saya 24 tahun Saya dididik oleh Family saya Dan sebagainya Jadi Sebab tu Bila kita cerita Tentang mindset Dan bila kita berkahwin ni Saya dengan Cik Mat Saya dengan Cik Mat ni Bagai Macam Totally different Tak sama Apa yang saya suka Dia tak suka Apa yang dia suka Saya tak suka Contoh dia minum teh Oh Saya tak suka minum teh Oh Saya minum kopi Oh Saya Cik Mat pulak Tak minum kopi Oh Kan Dia suka PO Saya minum kopi Oh Jadi memang tak sama Itu bercerita tentang minda Maksudnya minda ni Memang Kita tak boleh nak Sama-ratakan Setiap orang ada Cara berfikir yang berlainan Cara pendekatan yang berlainan Dan sebagainya Cumanya Bagaimana kita nak Meshkan minda ni Supaya dia Jadi best Okay je Tak mudah Tahu sebenarnya Tapi Boleh InsyaAllah Jadi saya suka Kalau nak bercerita tentang minda Macam kita nak ubah adalah Teknik 3C Teknik 3C ni Saya rasa This is the basic one Mana-mana saya pergi Saya akan cerita tentang Teknik 3C Cik Mat ingat ke Teknik 3C Cinta je saya ingat C Satu je Cinta Comel Comel tu ada daripada saya Lagi apa Okay 3C ni adalah Satu adalah Kita kena Change circle Change circle Change circle Maksudnya kita kena Kita kena ubah Sapa sekiling kita C yang kedua adalah Kita kena change routine Apakah habit kita Dan C yang ketiga adalah Change mindset Change mindset Okay Nampak macam Nampak macam complicated Contoh Walaupun sampai sekarang pun Walaupun kami dah kahwin Umur 20 tahun Tapi kita tak sama lagi Dia cakap lain Saya cakap lain Memang macam tu Jadi sebenarnya Nampak macam Tak Macam susah Tapi actually boleh Okay Bila saya cerita tentang 3C tadi Change circle Change routine Change mindset Okay Bila kita cerita tentang Change circle Ini pada saya Sangat penting Contohnya sekarang ni Kalau saya cakap ni Atas capacity Bercakap dengan Tim saudaga hartanah Ataupun banyak juga Yang lain juga masuk kan Tapi fokus malam ni Alah tim saudaga hartanah Agent-agent hartanah Jadi Agent hartanah Bila kita dah macam ni Di kala pandemik Macam ni Kita kena pilih Circle yang betul Okay Contohnya Dulu Ada masa Mula-mula pandemik Bila mula-mula Covid datang Kemudian Tapi lepas tu dah boleh jalan Dah boleh keluar Dan sebagainya kan Okay Saya ada jumpa seorang Mungkin masa tu Cik Mak ingat Ada seorang tu Kita pergi melawat Rumah pakcik kan Yang ada satu usahawan Usahawan dia besar tau Bisnes dia besar Dia main Dia main Bisnes tu Dengan government Supply government Dan sebagainya Kemudian Dia cerita apa tau Masa tu dia cerita Tentang merumut Ekonomi sekarang Keadaan ekonomi Tak ada orang beli Dan sebagainya Okay Itu adalah mindset dia Tapi saya pula Di circle yang lain Di circle yang lain Usahawan-usahawan yang lain Ada yang Mix money Ada yang masa ni lah Dia punya income Berganda-ganda Masa ni lah Yang dia jadi jutawan Masa ni lah Yang daripada 2 juta Jadi 5 juta Kan Jadi Sekarang ni It's all about Your circle You nak pergi mana Adakah kita nak pergi Layan orang yang suka Merungut Yang suka Mengelur Yang suka Apa Meratap Ataupun kita nak pergi Okay Sekarang ni Dah jadi covid Pandemic What's next Apakah solusi Yang patut kita buat Jadi dia ada 2 Idea you want to go to Negative Toxic people Ataupun yang positif Sebab kalau kita pergi Yang negative Kita layan benda-benda Macam tu Memang itulah yang kita datang Itulah yang kita dapat Bila orang cakap Memang sekarang ni Sales susah nak dapat Siapa nak beli Orang tak ada duit Ingat eh orang tak ada duit Contoh kan Kita pun fikir Memang lah tak boleh jual rumah lah Sekarang ni Siapa yang nak beli Semua orang tak ada duit Namun Kena ingat Berapa banyak duit Yang ada kat luar sana Contohnya kat Malaysia ni kan Ada 30 juta orang Dan bayangkan Kalau 30 juta orang tu kan Kalau 30 juta orang Yang bekerja Yang bekerja government Dan juga yang bekerja Swasta Dia ada Saya setting Kalau bekerja government Dan juga Kalau kita Kita tengok statistik kan Bekerja government Contohnya Sekejap saya tengok Saya ada statistik tu Tapi kat sini Okay Populasi Malaysia ada 32 juta Dan 28 juta ni Adalah Malaysian Dan selebihnya Adalah Non-Malaysian Dan kemudian Kita tengok pula Siapa yang ada income Dan sebenarnya Kalau kita tengok Kat luar sana Average gaji Kalau kita ambil 2 ribu Seorang ambil 2 ribu Average gaji Kat luar ada 38 bilion duit Siapa yang akan tetap duit Dan orang masih lagi Membeli Kita tengok Shopee macam mana Penuh Saya tengok Ada sahabat saya Hari tu Dia post Satu Hall tu Dia punya Postage Jadi siapa yang sebenarnya Tak duit Kita ke orang lain Orang lain ada duit Jadi jangan fikir So It's all about How you think Kalau kita rasa Orang tak ada duit Memang kita tak ada Tapi kalau kita fikir Insya Allah kat luar ada Sebab ada duit yang LHDN Ada duit lagi apa Moratorium Orang masih lagi Membeli Orang masih ada lagi duit Jadi It's all about your circle Sekarang kita nak pilih circle mana Circle yang meratap Ataupun kita nak circle yang Next What's next Apakah solusi yang patut kita cari Itu tentang circle Back to you Cik Muat Saya ada tiga lagi Ada tiga Kita cerita circle dulu Okay Okay Barulah Kalau saya dalam Dalam Team saya lah Sorga Tanah ni sebenarnya Saya Tekankan tentang power team Dua-duit cakap Circle tu Dia related dengan power team Power team maksudnya Kami buat aktiviti Aktiviti-aktiviti bersama Mungkin Daripada Bentuk power team juga Bentuk body Body lah Ataupun dia panggil Dalam kumpulan Kumpulan-kumpulan kecil Yang duduk Mempunyai Misi yang sama BC yang sama Matlamat yang sama Melakukan aktiviti-aktiviti yang sama Untuk mencapai target yang sama Jadi Itu yang Dua-duit cakap tadi Dari segi circle Saya berhilirkan Dari segi P Itulah P itu power team Kedua perlu ada Positif Sebab apa Saya tengok Beza agent berjaya Dengan agent tak berjaya Kalau BC Sampai kelamat saya dah Saya dah train Lebih daripada 5,000 orang Macam dia Bercakap mengenai Kerjaya Apa Ronding Hassanah ni Tentu Real Estate Negotiator ni Sebenarnya Dia perlu ada Sebagai mindset Positif Positif ni Dia satu Benda yang Dia boleh hukum Kalau kita kata Bulan ni Kau nak kutu Berapa biji Dia boleh cakap Bulan ni Saya nak close Tiga biji Jadi dia boleh cakap Walaupun benda tu Belum tentu Rapat lagi Tapi dari segi Positif Keyakinan Dari segi Minda dia Emosi dia Dia ikatkan Dengan kata-kata dia Bahawa dia boleh capai Disertakan dengan Emosi Seperti Ditambah dengan Tidakkan Yang paling penting Persisten untuk Berdoa Minta Abah bantu Dan benda tu Akan tercapai Jadi penting sangat Untuk positif Macam doktor cakap Bila doktor cakap Pasal Pasal Chainsicle Pasal Mindset Ability Semua tadi Semua itu Terlalu untuk Memastikan bahawa Kita berada dalam Keadaan yang Sentiasa positif Memang kadang-kadang Kita tahu Dari jatuh Bila kita ada Sekarang kena A boleh Jadi dia tak boleh Nak jatuh Lama-lama So Tambah Formula Formula Okay Macam tadi Bila cikmak cakap Mungkin Maybe Kita Down Dan sebagainya Sebab tu Down ni pun Sebab tu penting Untuk kita cari Sekel Sebab Kalau kita punya Sekel positif InsyaAllah Dia orang akan Support kita Tapi kalau kita Down Kita dalam Toxic punya Sekel Kita down Nanti dia orang pun Cakap balik Kat kita Tulang kau Aku dah kata Siapa suka Buat ejen Hartanah Dan macam-macam Jadi kita tengok Sekel juga Sebab Kalau kita tengok kat luar Masih lagi ramai Ejen Hartanah Yang menjual Dan juga Masih lagi Orang membeli rumah Cumanya Sekarangnya Adakah orang Membeli rumah Dengan kita Ataupun dia Membeli dengan orang lain Itulah Dia membezakan Kita punya Sebab Bila emosi Dan energi Dia efek semua Jadi kita kena Kawal emosi kita Kena kawal Kita positif Tak apa Down sekejap Tak apa Tapi jangan Berlama-lamaan Jangan Not more than Five seconds Sebab tu ada Five seconds rules Maknanya kita boleh Layan sekejap Tapi lepas tu Kita kena next Kena move on Okay tadi Kita cerita tentang Sekal Satu adalah Kita kena tengok Sekal kita siapa Yang kedua adalah Change routine Bila kita dalam Keadaan pandemik Bila kita dalam Keadaan dah Kena lockdown Memang kita kena Change routine Kita tak boleh Nak layan Nak ikut Macam kita dulu Tak Tak sama Dunia ni Dah berubah Kalau kita faham Tentang konsep Buka V adalah Volatility U adalah Uncertainty C adalah Complexity Dan juga A adalah Ambiguity Maknanya kita Dah tak tahu Apa yang akan Terjadi next Kita kena Fragile Kita kena Sentiasa Bukan Fragile Kita kena Sentiasa Adapt Kita kena Sentiasa adapt Kena fleksibel Dengan apa Yang datang Sebab tu Kita kena Change routine Kita Change routine Ni Saya suka Nak bagi Lima tips Boleh ke Cik Mat Share lima tips Boleh 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 Silakan Lima tips Untuk change routine Satu adalah Kosong Kosong ni apa Kosong ni I kosong Contoh kan I tak nampak Okey I kosong Tak Bukan I kosong 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 ni Maksudnya Saya suka Balik Back to Basic Adalah Kosong Maksudnya Kita tidak Memiliki Apa-apa Dan kita Tak ada Apa-apa pun Bukan disebabkan Kita pandai Kita berjaya Dan sebagainya Sekarang ni Kita kena Next Cepat Aje Bila kita Cerita tentang Kosong Kita dah tak Boleh Nak rasa Kita memiliki Kebijaksanaan Yang dulu Kita ada Itu Ada ni Tak boleh So kita kena Serahkan terus Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon Allah Bimbing kita Kena bimbing Kena minta Allah Bimbing kita Bimbing kita Bimbing kita Sebab kita tak tahu What's next Kita tak tahu Apa yang akan terjadi Tak boleh Kita tak boleh kata Once upon a time A was Very Top leader Top agent Tak boleh Itu was Itu it was Itu cerita semua Dah lepas Jadi kita kena Kosongkan Kosongkan Umpama Contohnya sekarang kita kena Kosongkan Kita kena adapt lagi Semua benda-benda yang Baru Dan selepas kosong adalah I Saya suka guna Lima tips tu adalah Berdasarkan K-I-P-A-B K-I-P-A-B K adalah kosong Serahkan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan rasa Memiliki Jangan rasa kita hebat Jangan rasa kita pandai Tak Allah yang akan Bimbing kita Okey tu tadi K Yang I adalah Ilmu Kita kena Gain new knowledge Kita kena belajar Kalau rasa sebelum Kita tak pandai Online Kita kena belajar Untuk online Kalau kita rasa Macam sebelum ni Kita selalu Guna cari yang lain Tapi dah pandemik Kita dah kena Change routine So cari ilmu Cari ilmu Cari ilmu Siapa yang follow Robin Sharma Saya suka sangat Robin Sharma Siapa yang follow Robin Sharma Dia kata Jangan tidur Selagi kita Tidak ada New knowledge Dalam hari tu Kalau kita tidur Dengan tak ada New knowledge Sayang sangat So gain new knowledge Sebab dengan Knowledge ni Seseorang tu Akan berubah Dengan knowledge Juga Dengan ilmu Juga Seseorang itu Akan buat Keputusan lebih Baik Dan dia buat Akan menjadi Yang lebih baik Okey Yang kedua Adalah ilmu Yang ketiga Tadi kan K adalah kosong Yang kedua I I adalah ilmu Yang ketiga Adalah T Kan kitab kan Yang ketiga Adalah T T ni apa T ni tulis 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 apa Tulis ni adalah Kita kena tulis Apa yang kita nak Tuliskan matlamat Sebab Kita semua Ada matlamat kita Kan Tapi kalau Sekadar Sekadar dekat otak Kita Dia floating Kat minda kita Itu bukan matlamat Itu angan-angan Jadi kita nak Applykan Untuk menjadi matlamat Saya suka guna AIM Angan-angan Kena jadi impian I Lepas tu A Angan-angan I impian Dan M Adalah matlamat Jadi macam mana Nak jadi matlamat Adalah Dengan menulis Kena tulis Kena tulis Tulislah Okey Memang kena tulis Kalau tak tulis Dia floating Kita tak tahu Apa yang kita nak Sayang sangat Nanti end up Dengan kita jadi Macam Ikan yang mati Di dalam lautan Ikan yang mati Di dalam lautan Dia ikut Floor je Ikut floor Mana arus Nak bawa dia Nanti lalas Dia akan terdampar Kat pulau Mana ke Pantai mana Tapi kita tak nak Kita nak Macam dalam Padang bola Kita sepak Bola tu Ada tempat Nak kita Apa namanya tu Gol Sebab kalau kita Tak ada tiang Gol Kita main sepak Tak ada matlamat Kan jadi Kita tak nak jadi Seperti ikan Yang mati Di dalam lautan Kita adalah Manusia yang hidup Manusia yang hidup Kena adalah matlamat Ini berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 201 Siapa yang tahu Cik Mak tahu ke Surah Al-Baqarah 201 Saya kena buka Quran lah Tuan-tuan Rahmanah Atina Fitjunia Hassanah Wafil Akhirat Hassanah Waqin Azabandar Apakah maksudnya Untung Saya tu Kawin dengan Ustazah Itu Ya Allah Ya Tuhan kami Kuniakanlah kami Kebaikan Di dunia Dan juga Di akhirat Dan selamatkanlah kami Daripada api neraka Maknanya Matlamat ni Kita duduk Di atas muka bumi So kita kena ada Matlamat Matlamat itu Kita nak kebaikan Di dunia Dan juga kebaikan Di akhirat Jadi sementara Kita ada peluang Atas muka bumi ni Kita tulis apa yang kita nak Matlamat kita Sapa sajalah Doa lepas solat Okay Jadi tadi T Tulis lah Tulis ya Okay Yang keempat Adalah A A ni apa A ni awal Awal apa Awal adalah Kita jangan Berlama-lamaan Dalam masalah Kita jangan Berlama-lamaan Dalam Negatif Jangan lama-lama Dalam keadaan Macam Pension Rasa macam Tak best Kita kena switch Cepat Awal So kita kena jadi Antara yang terawal Kedepan Contohnya Kalau cik mak tanya Siapa yang willing Untuk volunteer Nak buat berkongsi Yang minggu ni So kita kena jadi Orang yang awal Saya Kan Sebab kenapa Sebab kita nakkan Visibility Visibility tu apa Orang nampak kita Bila orang nampak kita Insya Allah itu adalah Marketing untuk kita Juga Okay Tu satu tadi adalah awal Anything Kita kena jadi orang yang Ke awal Yang kedua Awal Yang kedua adalah Kena mulakan hari kita Dengan Dengan Di awal Waktu Saya faham Kebanyakan kita Ejen hartanah Ejen hartanah ni Tak kerja Ni macam 9 to 5 ke Apa kan Semuanya ikut kita Punya own Discipline masa Namun Walaupun kita ikut Kita punya masa sendiri Kita kena mulakan Hari kita di awal Waktu Sebab Di awal Waktu Bila kita bangun Awal Waktu Kita mulakan hari Kita dengan Tahajud Especially Bila kita Sujud Kita baca apa Cik Mak Surah Al-Isra Ayat 80 Ayat sangat Cepumat Surah Al-Isra Ayat 80 Kan kalau kita Setujud Masa tahajud Kita baca Yang Melayunya Kita baca Ya Allah Masukkan daku Di jalan yang benar Dan keluarkan daku Di jalan yang benar Juga Dan kenakanlah Daku Daripada kesisi Kekuasaanmu Bantuan-bantuan Okey Maknanya Bila kita baca Ayat macam tu Masya Allah Dia macam Bila sebut Kekuasaan Kekuasaan Allah Allah Masukkan kita Jalan yang benar Dan keluarkan kita Jalan yang benar Juga Masya Allah Mana mungkin Kita akan tertimpang Betul kan Cik Maen Betul Simpang di hati awak Okey Okey Jadi kita jadilah Orang yang awal Okey Yang keempat I kelima adalah B K Tadi apa K adalah kitab Kitab pula Ini berdasar kitab Kitab K Adalah yang pertama K adalah Kosong Yang kedua I adalah ilmu Yang ketiga T tulis Yang keempat Awal Dan yang kelima Adalah Memang kita nak Change rutin Tapi apa-apa pun Kita kena mulakan Dengan Niat Berniat Jadi kita niatlah Niat Supaya Niat kita nak Bila pandemik ni kan Kita nak niatkan apa Mungkin Kita kena niatkan Okey takpelah Semua tu kita kena niat dulu Niatkan Kita kena niatkan Apa-apa tu Peran Allah Subhanallah Contoh Dan juga niatkan Nak jadi lebih baik Nak niatkan Supaya kita dapat Sale yang lebih banyak Sebab bila kita Sale yang lebih banyak Kita boleh takat lebih banyak Kita boleh bagi sumbangan Lebih banyak Boleh bagi mak kita Lebih banyak Boleh belanja suami Boleh belanja isteri Kan Boleh belanja Sampai kat sini Nanti bolehlah belanja isteri Thermomix kan Kan Contoh macam tu Wallah alam Itu cerita saya Untuk change rutin Back to you Cik Mat Betulah Sebab tadi Pagi tadi Saya cerita Pertama persediaan Apa Agents Masa PKP Maksudnya Kalau saya Saya cerita segi lima perkara Pertama saya kata Jaga diri dari Covid Satulah Maksudnya Ikutlah Kerajaan Nyarahan tu Ikut Sebab apa Kita nak Pastikan Kalau kita Sihat InsyaAllah Kita boleh produce Fizikal kita Bagus InsyaAllah Mental Emosi kita pun Akan Akan Jadi kuat Jadi Nak kena jaga dirilah Kedua Mental Emosi Kena positif Doktor 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 Cakap tu Saya simpulkan Bukan Perlulah Positif Ketiga Kena ada Jadual Kerja Walaupun PKP ni Mungkin Dari segi Aktiviti Agent Untuk Keluar Mungkin Akan Ada Kekangan Tapi Dari segi Aktiviti Berkaitan Dengan Masa di Rumah Banyak Je Cari Listing Analisa Listing Mungkin Kita boleh Upkan Dari segi Kita Positioning Di Media Media Social Mungkin Kita boleh Buat Copywriting Mungkin Kita boleh Buat Live Untuk Buat Sharing Apa Perbual Untuk Naikkan Visibility Dan Credibility Kita And Then Juga Kena Create Content Boleh Masa Sekarang Nak Create Content Macam Saya Tengah Siapkan Buku Saya Buku Saya Yang Ke 14 So Dah Siap Buku Tadi Dah Habis Tulis Cuma Biasalah Saya Tulis Buku Saya Tulis Saya Tak Tengok Saya Tulis Tadi Bawa Baca Banyak Grammar Yang Salah Ejak Yang Salah Kena Betul Tapi Saya Seronok Bila Doktor Cerita Sebenarnya Berkaitan Dengan Empat Perkara Saya Nampak Pertama Segi Emosi Kedua Segi Mental Ketiga Segi Spiritual Kita Dan Fizikal Kita Benda Semua Nak Kena Sinkronis Nak Kena Diblend Jadi Satu Yusof Mansur Kata Dalam Kedua Part Kita Ada Dua Pilihan Sama Ada Kita Nak Jadi Loser Ataupun Kita Nak Jadi Winner Macam Mana Kita Nak Kenal Dua Orang Yang Loser Pemenang Dengan Orang Yang Kalah Sebenarnya Kita Saya Boleh Buat Cik Mak Tapi Saya Memang Boleh Buat Saya Perlu Lakukan Ini 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 Dia Datang Dengan Solution Bukan Datang Dengan Tapi Bukan Datang Dengan Namun Cik Mak Boleh Cik Mak Dah Lama Saya Baru Saya Muda Lagi Jadi Benda-benda Itu Menggambarkan Bahawa Kita Orang Yang Yang Pihak Yang Kalah Jadi Kehidupan Ini Kita Perlu Untuk Sebab Kita Dipilih Sebagai Khalifah Untuk Jadi Banyak Makhluk Allah Allah Pilih Kita Jadi Khalifah Dia Muka Bumi Jadi Kita Kena Ada Minda Yang Hebat So Mungkin Ada Kata Kepesanan Penutup Dekat Sejam Juga Dah Tadi Saya Janji Ada Tiga C Satu Change Your Circle Kedua Jadi Mungkin Saya Tutup Dengan C Yang Ketiga Boleh Saya Tutup C Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Mindset Change Mindset Change Mindset Cuman Change Mindset Saya Faham Di Luar Ada Banyak Teknik Bagaimana Kita Nak Ubah Mindah Dan Setaganya Kan Tapi Saya Bagi Dua Teknik Dia Senang Siapa Yang Nak Cuma Angkat Tangan Cuma Cakap Nak Saya Tengok Dekat Facebook Facebook Apa Nih Comment Cuma Cakap Nak Kalau Nak Saya Share Ada Dua Teknik Yang Sangat Simple Tapi Sampai Insya Allah Nak Kalau Cakap Nak Sampai Sampai Kan Simple Je Teknik Sangat Simple Namun Bila Saya Masuk Kelas Contoh Saya Join Board Proctor Saya Dulu Pernah Join Kelas Apa yang Nanti Saya Tengok Ini ada Buku Dia Ini Siapa Yang Kenal Ini Saya Dapat Buku Tahun 2000 2000 Tulis 2008 Dapat Signature Ini Siapa Yang Kenal Half Hacker Half Hacker Dulu Ada Datang Malaysia Tapi Sekarang Tak Datang Malaysia Tapi Senang Sebab Ada Online Jadi Banyak Sangat Yang Saya Join Kelas Basis Pusing Adalah Dua Teknik Dia Pusing Bukan Bila Saya Summarize Saya Rangkum Dia Dua Sahaja Ini Saya Suka Ini Pergi Balik Kepada Satu Istilah I Love Myself Nak Tukar Mindset Kita We Need To Love Our Self First Selagi Kita Tidak Sayang Kita Selagi Itulah Kita Suka Mindset Kita Merapu Jadi Dua Apa Yang Saya Suka Share Dekat Sini Teknik Dua Satu Dengan Perkataan Perkataan Apa Yang Kita Fikirkan Dekat Otak Kita Contoh Macam Cik Mat Contoh Saya Faham Siapa Yang Kat Dalam Ni Kan Yang Cukat Nak Ramai Kan Dah Banyak Kelas Kelas Apa Yang Tak Pergi Kelas Nak Jadi Kaya Kelas Nak Jadi Agent Hartanah Nak Jadi Top Leader Semua Ada Kelas Buat Teknik 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 Itu Semua Dah Pergi Siapa Setuju Saya Semua Kelas Pergil Apa Yang Tak Pergi Tapi Kenapa Tak Dapat Result Macam Yang Kita Nak Kenapa Kita Tak Dapat Result Macam Orang Lain Yang Kita Tengok Wow Kita Adore Dia Orang Kenapa Dia Semua Sebab Kita Kita Punya Ilmu Ada Banyak Contoh Kalau Tengok Belakang Cik Mak Ada Buku Ilmu Ada Banyak Kelas Kita Tak Pergi Namun Itu Semuanya Di Dalam Kita Punya Conscious Mind Saja Dia Mindah Sedar Saja Dia Tak Masuk Tukar Kepada Paradigm Kita Mindah Sedar Jadi Dia Tak Masuk Di sini Jadi Bila Dia Di sini Dia Tak Jadi Result Namun Sebaliknya Kalau Kita Nak Tukar Kita Ada Sini Full Information Kita Knowledge Dan Sebagainya Kita Nak Masuk Dekat Sini Pula Nak Tukar Paradigm Kita Dan Bila Tukar Ini Conscious Mind Kita Dapat Dan Mula Dia Jadi Result Jadi Macam Nak Tukar Ini Ada Dua Teknik Yang Sangat Best Iaitu Kita Kena Tukar Perkataan Apa Yang Kita Cakap Apa Yang Kata-kata Kita Dalam Diri Kita Contoh Dalam Kita Monologue Pun Kita Kena Tengok Apakah Bentuk Monologue Kita Adakah Kita Condem Kita Juga Dalam Monologue Kita Contohnya Kita Tak Dapat Jual Rumah Bulan Ni Tak Dapat Jual Rumah Sebab Memang Covid Code Macam Itu Semua Adalah Alasan Sedangkan Orang Lain Membeli Orang Lain Ada Jual Rumah Orang Lain Beli Rumah Orang Lain Ada Duit Tapi Dia Tak Beli Dengan Kita Jadi Itu Semua Alasan So Tukar Perkataan Boleh Juga Dengan Tadi Kita Pergi Yang Change Routine Itu Kita Kena Tulis Tulis Benda Benda Yang Betul Yang Baik Yang Positif Contohnya Itu Kena Kelas Lain Panjang Pula Kan Banyak Tukar Perkataan Yang Kedua Adalah Kita Kena Tukar Visualization Kita Kita Kena Pandai Untuk Membayangkan Allah Bagi Kita Otak Dan Pemikiran Akal Dan Pemikiran Kita Cuba Gunakan Sebaik Mungkin Apa Yang Ada So Kita Try Untuk Bayangkan Visualkan Benda Yang Indah Saya Suka Share Dua Ini Bila Kita Cakap Kita Tulis Kataan Yang Bagus Bagus Bila Kita Fikir Yang Bagus Bagus Dan Kita Bayangkan Yang Bagus Bagus Sebenarnya Bila Kita Pegang Kepada Ini Kita Tak Down Kita Tak Low Semangat Jatuh Sebab Kenapa Dah Memang Dikaji Mengikut Secara Sientifiknya Apabila Kita Berfikir Yang Baik Baik Kita Cantat Tulis Yang Baik Baik Kita Gambarkan Yang Baik 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 Tubuh Badan Kita Akan Mengeluarkan Hormon 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 Kegembiraan Dan Mana Mungkin Kalau Kita Allah Dah Bagi Kita Hormon Hormon Itu Keluar Mana Mungkin Kita Akan Jadi Down Mana Mungkin InsyaAllah Back to You Cik Wai Terima kasih Doktor Bagi saya Saya Sebab Kalau Maksud Saya pergi Satu Program Saya Program Dengan Syek Gujeng Gu Suara Balik Saya Buat Dengan Team Saya Aku Fikir Aku Buat Dan Melakukan Aku Buat Aku Fikir Dan Melakukan Aku Fikir Aku Buat Aku Buat Aku Fikir Aku Fikir Aku Buat Dan Melakukan Sebenarnya Maksudnya Kita Nak Sinkron Apa Yang Kita Fikir Apa Yang Kita Rasa Apa Yang Kita Kata Apa Yang Kita Rasa Masih Seiring Macam Dato' Shifli Kata Apa Yang Dikata Dengan Apa Yang Dikalbu Kena Seia Dan Sekata InsyaAllah Terima kasih Dah pukul 9 Saya Santai Malam Terima kasih Doktor Yang Sudi bersama Saya Dan Terima kasih Pada Semua Yang Di Facebook Boleh Share Dengan Kawan-kawan Boleh Share Tadi Tak Sebut Nak Share Boleh Share Boleh Juga Siapa Yang Dapat Sesuatu Cuba Share Learning Point Dekat Facebook Kalian Share Apa Puan-puan Yang Kalian Dapat Dan Mungkin Boleh Tag Cik Mat Kek Saya Kan Gitu Boleh Kalau Kau Boleh Bukan Itu Maksudnya Buat Summary Apa Yang Saya Apa Yang Dikongsikan Oleh Dr. Azura Tiga Perkara Kita Tinggal Sebelum Bila Kita Mati Nanti Salah Satunya Ilmu Yang Bermanfaat Jadi Kalau Tanya Kenapa Saya Tinggalkan Buku 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 Saya Nak Tinggal Mudah Mudah Ada Manfaat Apa Yang Kita Berkongsian Bukan Sebab Kita Pandai Pun Kita Kongsinya Abis Pada Pengalaman Bis Pada Pengalaman Kita Sendiri Pengalaman Orang Lain Pengalaman Bacaan Kita Manfaat Itu Sebagai Ilmu Itu Bawa Kebaikan Kepada Saya Kepada Dr. Zura Kita Semua Sahabat Di media Media Sosial PKP 14 Hari Sehari Kita Lalui Kita Saling Mendoakan Kita Minta Allah Ya Rahman Ya Rahim Untuk Limpahkan Kasih Dan sayang Dari Kita Untuk Kita Jadi Tenang Ya Salam Allah Tolong Aturkan Perjalanan Masa Kita Allah Ya Barik Allah Ya Fatah Yang Bukakan Sekarang Ruang Dan Peruang Kita Untuk Jadi Lebih Tenang Allah Ya Wahab Menolong Kita Kita Mudah Mudahan Kita Tenang Mungkin Ada Kesepitan Mohon Pada Allah Ya Razak Untuk Berikan Rezeki Seluas Langit Dan Bumi Pada Kita Apapun Kita Sama-sama Minta Allah Ya Bar Allah Ya Maha Baik Ini Untuk Mudahkan Urusan Kita Sebab Apa Baik-baik Semua Benda Yang Bagi Banyak Benda Yang Diberikan Pada Kita Cuma Kita Kadang-kadang Kita Terlupa Nak Bersyukur Terima kasih Doktor Terima kasih Pada Kawan-kawan Yang Bersama Kita Malam InsyaAllah Mudah-mudahan Ada Sesuatu Ada Apa Nak Kata Sebelum Penutup Saya Doakan Semua Majjid Jaya Bahagia Dan Akhirat InsyaAllah Terima kasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Tadi Kongsi kan Landing point Post Facebook Boleh tag Saya Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih